Intro Halo teman-teman di kanaan Senang sekali hari ini kita sama-sama kembali Kita mau satu dibareng yuk Hari ini kita mari belajar tentang Just Don't Feel Mari kita perhatikan Alkitab kita Yang diambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 4 Dan berbunyi demikian Ketika Gideon sampai ke sungai Jordan Menyerbanglah ia Dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia Meskipun lelah namun mengejar juga Guys, mari kita akui bersama Sesungguhnya terlalu banyak halangan dalam hidup Dapat membuat kita untuk menyerah begitu saja bukan? Belum selesai dengan masalah satu Eh, dapat lagi masalah yang lain Bagaimana rasanya? Rasanya mungkin mengelahkan bukan? Mari kita pahami bahwa dalam keadaan yang mengelahkan Sebagaimanapun kita dengan hidup kita Tuhan ingin kita terus berjuang Bukan keluar dari apa yang kita hadapi Just don't quit Itulah yang dialami oleh Israel Di bawah pimpinan Hakim Gideon Dalam zaman Gideon Tuhan izinkan Israel Menghadapi musuh Begulutannya Yaitu bangsa Midiem Tetapi Menarik sekali dalam Hakim-Hakim 8 ini Kita diajak untuk melihat Israel yang kelelahan Dalam perjuangannya ini Tetapi Hakim-Hakim 8 ini Kita melihat bagaimana ada sebuah poin balik Meskipun masih lelah Namun mengejar juga Ada sebuah semangat untuk tidak keluar Untuk terus berjuang Untuk terus berperang Yang Allah memberikan kepada Israel Dalam keadaan sesulit sekalipun Demikian dengan hidup kita teman-teman Sesulit apapun hidup kita Seletih apapun diri kita Menghadapi persoalan hidup kita Ingatlah Allah ada untuk kita Allah ada untuk memuatkan kita Just don't quit Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua Hai teman-teman Itu dia satu kita pada hari ini ya Jadi mari kita sama-sama belajar Apapun masalah yang kita hadapi Seberapa besarpun masalah yang kita hadapi Mungkin kita harus tetap Percaya Kita harus tetap yakin dan berjuang Yang paling penting adalah Just don't quit Oke Nah Untuk menutup Saat duduk kita pada hari ini Mari kita sama-sama berjuang Ayo Halo Bapak yang maha baik Terima kasih karena kau telah Memberikan kami sempatan Untuk bersatu di sini lagi Bersama Di saat ini Ya Bapak Melalui saat itu hari ini Kiranya kau terus Mengingatkan kami Kau terus berjampingi kami Dalam perjalanan hidup kami Sehingga apapun masalah yang kami hadapi Kami dapat tetap Berdiri Di bawah naunganmu Dan juga di bawah naunganmu Dan juga kami Tidak gampang menyerah Tidak gampang berhenti Malingan terus berjuang Untuk mendapatkan hasil yang terbaik Terima kasih ya Bapak Sebentar kami akan menunjukkan Aku berhasil kami pada hari ini Kiranya kau terus Menjaga kami Dan menunggu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah Sebelum kalian tutup Video hari ini Aku punya beberapa pengumuman nih Buat kalian Yang pertama Besok kita bakal ada saat Tentu lagi Di channel ini Jangan lupa ikutannya Dan juga Bagikan video ini Ke teman kalian yang lain Supaya lebih banyak orang yang menuntukkan Dan yang kedua Kalau kalian punya pertanyaan Tergumulan Langsung aja ya DM Jangan lupa ikutannya di Instagram Karena pertanyaan kalian Tergumulan kalian pasti bakal dijawab Dan juga Dengerin podcast Jangan lupa ikutannya Dan yang terakhir Kalian tahu kan Setiap hari sabun kita ada Zoom fellowship Setiap jam 7 malam Jadi Buat kalian yang mau Ibutan Boleh banget nih Pantengin aja Berpulaiin atau WA kalian Karena disitu bakal dibagiin Link Jangan lupa ikutannya Dan juga sekarang Zoom fellowship kita Ada live di Youtube loh Jadi Buat kalian yang kesusahan sinyal Bisa banget Nonton dari Youtube aja ya Oke teman-teman Itu dia Pengumuman-pengumuman Dari Aku hari ini Nah sekarang Sampai jumpa teman-teman Have a blessed day Hai teman-teman Yut Kegi Kanaan Udah nonton belum IGTV kedua kita Yuk Buat kalian yang gak mau Ketinggalan kesuruhan IGTV kedua kita Bisa cek langsung Ke Instagram kita At Yut Kegi Kanaan Kita akan bahas Seputar tujuan hidup See you Sampai jumpa teman-teman